Para Ibu dan Bapak, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, khususnya para calon penerima Sakramen Krisma yang berbahagia. Bersama-sama dengan para petugas ibadah pada hari ini, bersama keluarga, para pendamping, panitia, Dewan Parogi, dan tentu saja seluruh umat yang hadir, saya ingin mengucapkan selamat kepada para calon penerima Sakramen Krisma. Menerima Sakramen Krisma adalah suatu keputusan iman untuk membiarkan roh kudus memimpin hidup kita. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil tidak hanya kita landaskan pada keinginan atau rencana kita sendiri, melainkan keputusan itu kita ambil dalam pimpinan roh kudus, mendengarkan suaranya, mencoba mengikuti kehendaknya lewat doa-doa kita. Terima kasih kepada para pendamping dan petugas liturgi yang seperti biasanya selalu memberikan yang paling baik di dalam ibadah di gereja ini. Saya selalu merasa kalau merayakan egaristi di parogi kampung sawah ini, suasananya sungguh-sungguh saya tidak mengatakan meriah, tetapi sungguh-sungguh agung. Berbeda, meriah itu bahasa yang sering dipakai di dalam konteks yang biasa, tetapi agung itu dipakai khusus ketika kita beribadah untuk memuliakan Tuhan. Saya yakin para pendamping sudah menyiapkan para calon penerima krisma dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, saya masih ingin menyampaikan satu, dua renungan singkat. Moga-moga singkat maksud saya. Dan renungan itu saya landaskan pada doa yang nanti akan diucapkan sebelum sakramen krisma diterimakan. Dalam buku panduan ada pada halaman 12. Di atas alinea yang terakhir. Semoga berkat pengurapannya, mereka menjadi serupa atau semakin serupa dengan kristus putra Allah. Dan itu sejalan dengan kalimat terakhir dari bacaan kedua, halaman 9. Bagian terakhir, kalimat terakhir, bacaan kedua. Dialah dan selanjutnya untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam kristus. Pertanyaan yang muncul adalah ini, apa artinya kesempurnaan dalam kristus? Yang maksudnya sama dengan menjadi semakin serupa dengan kristus. Ketika renungan saya sampai di sini, saya teringat akan satu relief. Relief itu batu berukir yang ada di Candi Borobudur di Jawa Tengah. Ada satu relief, batu berukir dengan gambar yang menarik. Ada gambar, artinya ukiran seorang yang memegang tongkat dan berdirinya agak bongkok. Pasti sudah sepuh. Sementara di hadapannya itu ada empat binatang. Yang pertama adalah kerah. Kerah itu di tangannya membawa pisang. Di belakangnya ada berang-berang. Berang-berang itu adalah binatang yang suka makan ikan, mencuri di kolam. Dia bawa ikan. Di belakangnya lagi ada seekor serigala. Di dalam relief itu digambarkan membawa mangkok. Dan menurut yang punya cerita, mangkok itu berisi air susu. Paling belakang adalah seekor kelinci yang tidak membawa apa-apa. Di balik batu relief itu, batu berukir itu ada kisah. Kisahnya begini. Ada seorang yang ingin menjadi sempurna. Tadi kata terakhir dari bacaan kedua, kesempurnaan dalam Kristus. Orang tertentu itu ingin menjadi sempurna. Maka dia mengembara. Dan di dalam pengembaraannya, dia berubah, berubah. Menjadi seekor kelinci. Namanya dongeng, jadi apa-apa bisa terjadi. Di dalam pengembaraannya, kelinci itu mendapat tiga kawan. Yaitu tadi, Kera, Berang-Berang, dan Serigala. Mereka berjalan mengembara. Sampai pada suatu titik, keempat binatang ini bertemu dengan seorang peciarah. Itu tadi, orang yang membawa tongkat dan berdirinya bongkok. Maka keempat binatang pengembara tadi berdiri, berhenti di depan peciarah tadi. Lalu satu persatu, binatang itu berkata begini. Yang paling depan adalah Kera. Kera berkata begini, Bapak, Bapak kelihatan lelah. Ini, saya membawa pisang. Ambillah pisang ini, makanlah. Bapak pasti akan menjadi lebih segar. Pada waktu itu, Kera masih bisa bahasa Indonesia. Maka menawarkan pisang dalam bahasa Indonesia. Di belakangnya adalah berang-berang yang membawa ikan. Dia mengatakan yang sama. Bapak, kalau hanya makan pisang, kurang gizi. Ini, saya membawa ikan. Ambillah ikan ini, makanlah. Ikan diambil, dimakan. Yang ketiga adalah serigala yang membawa mangkuk berisi air susu. Dia berkata begini, Bapak, kalau Bapak hanya makan pisang dan ikan nanti keselak. Ini, saya membawa air susu. Minumlah. Dan Bapak akan segar. Dapat melanjutkan peciaran Bapak. Yang terakhir, kelinci. Kelinci jadi-jadian. Orang yang ingin menjadi sempurna. Sesudah berpikir sebentar, Kelinci itu berkata begini, Bapak, saya tidak membawa apa-apa seperti teman-teman saya. Oleh karena itu, Tangkaplah saya, Sembelihlah saya, Masaklah saya, Makanlah saya. Dungengnya selesai sampai di situ. Kita tidak usah tanya lagi, Jadi ditangkap apa tidak kelinci itu. Pesannya sudah jelas. Tetapi kata orang, Sejak saat itu dikenal, Yang namanya sate kelinci. Orang itu ingin menjadi sempurna. Dan kesempurnaan itu rupanya, Menurut dongeng tadi, Terletak. Pada kerelaan untuk berbagi. Entah itu berbagi pisang, Ikan, Susu, Dan berbagi kehidupan. Yang saya ceritakan ini memang dongeng. Kita punya yang bukan dongeng. Yaitu, Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus, Yang memberikan seluruh hidupnya, Rela mati, Untuk keselamatan kita, Untuk keselamatan manusia. Oleh karena itu, Menjadi semakin serupa dengan Kristus, Atau menjadi sempurna di dalam Kristus, Itu berarti, Dalam keadaan kita yang berbeda-beda, Dalam kemampuan kita yang berbeda-beda, Kita semakin rela untuk berbagi. Tak berbagi waktu, Berbagi kehidupan, Berbagi pengalaman, Berbagi kemampuan, Semuanya adalah kesempatan, Yang disediakan Tuhan, Bagi kita, Sebagai jalan, Untuk menjadi sempurna dalam Kristus. Tetapi, Dengan kekuatan kita sendiri, Kita tidak mampu menempuh jalan itu. Itulah sebabnya, Kepada para pengikut Kristus, Lewat gereja, Dianugerahkan roh kudus, Yang membantu, Yang menguatkan, Yang mendorong kita, Agar, Kita menangkap setiap kesempatan, Di dalam kehidupan sehari-hari, Untuk semakin rela, Berbagi kehidupan. Marilah kita saling mendoakan, Khususnya kita berdoa, Bagi para calon penerima sakramen krisma, Agar kehadiran, Kekuatan, Dan dorongan roh kudus itu, Semakin dirasakan. Tuhan memberkati.